Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Saya Pendeta Yusuf Panggo dan pada kesempatan ini Ingin berbagi kebenaran firman Tuhan kepada kita semua Bapak Ibu Saudara di dalam video pembahasan saya sebelumnya Dimana di dalam 2 Thessalonica 3 ayat 10-11 Firman Tuhan mengingatkan jemaat yang ada di Thessalonica Orang Kristen untuk mereka bertanggung jawab dengan bekerja Karena ketika mereka menganggur Mereka akan mempunyai waktu yang mereka pergunakan sia-sia Yaitu mencampuri urusan orang lain Dan berpeluang untuk pada akhirnya Hidup mereka itu tidak tertib Hidup mereka tidak tertata Sehingga firman Tuhan mengingatkan bahwa Sebagai orang Kristen mereka harus bekerja dan berusaha Di dalam 2 Thessalonica 3 ayat 10-11 Sebab juga waktu kami berada di antara kamu Kami memberi peringatan ini kepada kamu Jika seorang tidak mau bekerja Janganlah ia makan Kami katakan ini karena kami mendengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya Dan tidak bekerja Melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna Bapak ibu saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Satu hal yang saya sangat sukai dari keteladanan Rasul Paulus Bahwa dia bukan hanya seorang yang pintar atau pandai berkotba Mengajar Lebih daripada itu kehidupan Paulus itu tidak tertutup di hadapan jemaat Dia terbuka bahkan dia berkata Ikutilah teladan ku bagaimana dia bekerja dan berusaha Dan ketika firman Tuhan datang Menegur orang-orang di Thessalonica Orang Kristen yang malas bekerja Yang berisiko hidup untuk jadi pengacau Rasul Paulus bilang ikuti teladan dia Di dalam hal bekerja Di dalam 2 Thessalonica pasal 3 ayat 6 sampai ayat yang ke-9 Saya bacakan bagi kita Tetapi kami berpesan kepada kamu saudara-saudara Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya Dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu Dan tidak makan roti orang dengan percuma Tetapi kami berusaha dan berjiripaya siang malam Supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu Paulus melayani Tapi dia berupaya untuk tidak menjadikan dirinya beban bagi jemaat di Thessalonica Di ayat yang ke-9 dikatakan Bukan karena kami tidak berhak untuk itu Melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu Supaya kamu ikuti Sangat jelas apa yang dikatakan firman Tuhan Paulus bilang bahwa dia bekerja berusaha Selain untuk mencukupi kebutuhannya sendiri Dan juga kebutuhan rekan-rekan pelayanannya Dan juga dapat membantu orang yang lemah Paulus bilang dia bekerja untuk memberikan teladan bagi jemaat di Thessalonica Selain supaya hidupnya jangan menjadi beban Hidupnya juga bisa memberikan contoh dan teladan Bapak ibu saudara Di dalam terjemahan versi firman Allah yang hidup dikatakan Saudara sekalian yang saya kasihi Inilah sebuah perintah yang diberikan dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Dengan wewenangnya jauhilah setiap orang Kristen yang menghabiskan waktunya dengan bermalas-malas Dan tidak mengikuti teladan yang kami berikan kepada saudara Sebab saudara tahu Karena Sebab saudara tahu benar bahwa saudara patut mencontohi kami Saudara tidak pernah melihat kami bermalas-malas Dari siapapun tidak pernah kami menerima makanan tanpa membayar Kami bekerja keras yang malah mencari nafkah Supaya tidak menjadi beban bagi siapapun diantara saudara Bukan karena kami tidak berhak memintanya dari saudara Melainkan karena kami sendiri ingin menunjukkan kepada saudara Bagaimana seharusnya bekerja mencari nafkah Jadi hari ini Bapak Saudara teladan Paulus ini luar biasa Dia bekerja supaya jangan jadi beban bagi jemaatnya Dia tidak minta-minta Padahal Bapak Saudara kalau Paulus ingin memperkaya diri Bisa Dia punya pelayanan di Galatia Di Roma Di Ephesus Di Thessalonica Di Korintus Dia memiliki pelayanan yang banyak Paulus sangat bisa untuk memperkaya diri melalui pelayanan Tapi satu hal yang saya kagumi bahwa Paulus Dia sudah selesai dengan dirinya sendiri Bahkan dia berkata Ketika dia ada di tengah-tengah jemaat yang kaya Dia tidak mau menjadi beban Bahkan dikatakan Kalau dia makan pun dia pasti akan membayarnya Dia tidak mau Bapak Saudara Ya Hidup gampang hanya bermodalkan Mungkin orang bilang modal mulut aja Cuap-cuap ngomong-ngomong Terus kasih ngajar Terus memperkaya diri Di bagian teks lain bahwa Dia bilang upaku ialah aku boleh memberitakan Injil tanpa upah Sesuatu yang bisa kita lihat bahwa Rasul Paulus telah selesai dengan dirinya Berkaitan dengan uang Bapak Saudara Dia tidak mengejar uang di dalam pelayanannya Tapi sungguh-sungguh diterfokus kepada jiwa-jiwa untuk diselamatkan Rasul Paulus bekerja membuat tenda Supaya dirinya menjadi contoh dan teladan yang dapat diikuti oleh setiap jemaat yang ada Padahal di bagian lain firman Tuhan jelas berkata Galatia 6 ayat 6 Dan baiklah dia yang menerima pengajaran firman Membagi segala sesuatu yang ada padanya Dengan orang yang memberikan pengajaran itu Paulus berkata bahwa Tidak ada yang salah ketika Dia yang mengajar memberitakan firman Dan bahkan orang yang mendengarkan Jemaat yang mendengarkan Mereka juga bisa membagi Kelebihan mereka mungkin secara finansial Dengan orang yang mengajar Tapi Paulus bilang apa? Bahwa dia tidak pergunakan haknya dia sebagai pemberita Injil Dia menolak hal itu Supaya dirinya menjadi teladan Maka dia bekerja berusaha Jadi bagi Paulus engkau mau mendukung pekerjaan Tuhan silahkan Engkau tidak dukung pun tidak masalah Karena dia punya usaha dengan membuat tenda Untuk membiayai kebutuhannya Kebutuhan rekan-rekan sepelayanannya Dan juga kelebihan yang ada Dia bisa membantu orang-orang yang lemah Bahkan Paulus berkata bahwa Sambil mengingat perkataan Tuhan Yesus Adalah lebih baik memberi daripada menerima Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima Bahkan di dalam Efesus 4 ayat 28 Juga Bapak-Ibu Saudara firman Tuhan mengajarkan Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi Tapi baiklah ia bekerja keras Dan melakukan pekerjaan yang baik Dengan tangannya sendiri Supaya ia dapat membagikan sesuatu Kepada orang yang berkekurangan Dari sini kita belajar Bapak-Ibu Saudara Firman Tuhan mempertegas Orang Kristen tidak boleh nganggur Orang Kristen harus bekerja Berusaha Bertanggung jawab Dan hari ini mari kita memulai pekerjaan kita Dengan kita mengucap syukur kepada Tuhan Tidak usah bersungut-sungut Lakukan saja bagian kita Percayalah hasilnya Serahkan kepada Tuhan Tuhan akan memberkati Apa yang kita kerjakan Bapak-Ibu Saudara Dan dengan kita bekerja Berusaha Selain mencukupi kebutuhan diri kita Dapat menolong orang-orang yang bersama-sama dengan kita Dapat membantu orang yang lemah Sembari kita mengingat Bahwa kita bekerja Untuk menjadikan diri kita teladan dan contoh Mari Bapak-Ibu Saudara Sebagai hamba Tuhan Saya mengajak kita sebagai orang Kristen Untuk menjadi berkat Dimanapun kita berada Karena kalau kita menganggur Kemungkinan kita akan meleter Bergosip Dan mencampuri urusan orang lain Karena itu mari kita bertobat Mulai hari ini Berdoa Dan mulailah bekerja Dan percayalah Berkat kemurahan Tuhan Akan memberkati setiap apa Yang kita kerjakan Tuhan Yesus memberkati Kita semua Shalom Sampai jumpa Sampai jumpa